Kualitas dan konsistensi permainan Gustavo Fabian Lopel selagi-lagi menjadi kunci permainan Persija. Saat Laskar Joko Tingkir menjamu Persija Jakarta, Rabu 15 November lalu di Stadion Willis Madiun. Bapak pertama Persela ditekan hebat Persija hingga Robert Tingyong sudah mampu menjebol gawang Persela menit 8. Hafir Pedro mengunci bapak pertama dengan keunggulan 2-0. Dalam bertanding Persela teruji di babak kedua. Hasilnya menit 50 Persela bisa mencetak 1 gol lewat Irshan Aras. Dengan keras Gustavo menit 70 akhirnya menggagalkan kemenangan Persija. Setelah sekali ini pemain Argentina 28 tahun itu menjadi pahlawan Persela. 6 Februari lalu gol tunggalnya mengungkam Persisap. Gil, visi dan pergerakan playmaker yang pernah bermain di Lanus dan Estudiantes Argentina ini terjadi inspirasi bagi Persela menghadapi laga-laga krusial. Bisa follow Best jadi Man of the Week sekan ini. Malapun, rangsat ke posisi 6 kelas men. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.